Kapolda Metro Jaya Irijan Karyoto enggan berkomentar terkait rumor kediaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri yang disukakan di geledah penjidik Polda Metro Jaya. Penggeledahan itu dikabarkan dalam rangkaian pengusutan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Adapun yang menjadi korban pemerasan adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa kabar penggeledahan rumah Firly Bahuri tidaklah benar. Sedangkan, Wakil Ketua KPK lainnya yaitu Johanis Tanak menegaskan aparat berwajib harus berhati-hati dalam menidak aduan masyarakat soal kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Johanis meminta kepolisian cermat dalam menegakkan hukum. Sebelumnya, penyidik subdirektora tindak pidana korupsi di Transkripsus Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian Tahun 2021 ke penyidikan. Kasus itu berawal dari aduan masyarakat perihal adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Penyelidikan kasus ini sudah berjalan sebelum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri dari jabatannya. Bahkan, Syahrul Yassin Limpo sudah diminta keteragahan sebanyak tiga kali terkait kasus itu. Direktur Reserks Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Adi Syafrisi mencuntak menjelaskan kenaikan ke tahap penyidikan diputuskan selesai dilakukan dikelar perkara pada Jumat 6 Oktober lalu. Namun, pihaknya belum dapat mengungkapkan identitas pimpinan KPK yang melakukan pemerasan tersebut. Demikian laporan tim Berita Geruda TV.